Halo selamat malam kembali sama saya Riana Akbar Fadidila saya dari mahasiswa Universitas Berujia disini saya akan memberikan cara bagaimana membuat beberapa website laman dari fasilitas dari Google ya jadi kita langsung aja kita lihat ya Nah di sini itu kita mau buat Google Cape dimana kita buat reminder reminder seperti tugas atau apapun nah disini aku nulis tugas TIK itu ada tugas video dan paper ya kita tulis di list-listnya ada tugas apa aja setelah itu kita menuju ke reminder kita set ke tomorrow jam 8 jika sudah jangan lupa akunnya harus akun UB ya Nah selanjutnya itu kita membuat folder di Google Drive dimana folder ini bisa diakses oleh siapapun yang menggunakan email Universitas Berwijaya disini aku akan mengupload beberapa dokumen mengenai atau keterkaitan dengan bidang aku yaitu bidang di pertanian nah ini udah terupload semuanya kita menuju ke option dari folder kita menuju ke get link nah disini kita mengubah link aksesnya itu dari restrik ke Universitas Berwijaya dimana yang bisa akses itu hanyalah yang menggunakan email UB Nah setelah ini kita membuat Google form dimana kita membuat Google form baru disini aku membuat pendataan serta praktikum manajemen agro ekosistem disini kita input beberapa pertanyaan yang mengaitkan mengenai data-data pribadi atau data-data peserta ya disini aku meng-input berapa data seperti nama peserta nomor identitas percamatan atau domisi nomisilinya nomor telepon dan alamat email Oh ya disini aku juga menggunakan jenis pertanyaan itu yang memiliki apa opsi jawabannya itu menggunakan short answer jadi ini tergantung keinginan kalian juga ya ini short answer atau tipe-tipe lainnya untuk jawabannya ya nah jika sudah kita send g-formnya ini ke email tujuan sesuai keinginan kita dan klik send selanjutnya itu kita akan membuat Google sites disini aku akan membuat eh laman pribadiku di sini udah dibuat ya di sini ke portafolio ku nah disini tuh terdapat ada nama deskripsi umum dan foto profil aku ya bisa dilihat di sini kita bisa edit ya di sini ada insert pages themes dan sini kita bisa edit semua mau kita atau keinginan kita dan kita bisa edit sekreatif mungkin nah ini aku udah edit ini dan sekarang aku publish dan aku dengan menambahkan web address ke dengan randakur fadila dan publish lalu bisa kita klik view untuk melihat pelaman kita atau website Google sites kita sebagai pengunjung terima kasih terima kasih terima kasih